Kepedulian terhadap warga terdampak COVID-19 terus digalakan lajismu Kota Bancar Malsin yang secara bertahap menyeluruhkan bantuan para dermawan kepada masyarakat yang memerlukan. Kantor Baru Sekretariat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Serikah Muhammadiyah Kota Bancar Malsin di Jalan Pangeran menjadi lokasi kelima pembagian paket kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat terdampak wabah virus corona Rabu 3 Juni kemarin. Warga yang telah mendapat kupon bantuan termasuk warga di sekitar lingkungan sekretariat berkumpul bersama di Kantor Baru ini untuk mendapat arahan dan motivasi agar terus semangat menjalani kehidupan terutama menjaga kualitas amal ibadah usai Ramadan bersama Ketua Lazismo Banjar Masin, Nurdin Yusuf. Perwakilan warga ini kemudian diserahkan bantuan yang disambut syukur para penerima karena sangat bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah sangat baik. Ya dalam keadaan kondomi 19, sangat membantu. Lagi sulit. Terbatas lah waktu ini. Mudah-mudahan terima kasih, mudah lancar segala-galanya. Total sudah 200 lebih paket sembako yang diserahkan jika digabung dengan pembagian saat menjelang bulan puasa yang kemudian ditambah 4 titik lagi di bulan Syawal yakni kawasan Sultan Adam, AKSN, Malkon Temon, Kampung Melayu hingga Kuripan. Semuanya terlaksana berkat dukungan para dermawan termasuk dari para pengurus Panti Asuhan Alih San yang menyalurkan kepeduliannya lewat Lazismo. Untuk itu kami menyampaikan kepada seluruh warga yang telah berparti asib membantu kegiatan kami dan menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan kami mohon dukungan warga agar setiap kegiatan kita selalu memberikan masukan baik dalam informasi maupun dana pada lajus kota Banjarmasin. Ini adalah dalam langkah menyelesaikan program-program Lazismo dan memperdayaan masyarakat kota Banjarmasin. Selanjutnya, Lazismo kota Banjarmasin juga menggalang bantuan hewan kurban bekerjasama dengan Kampung Terenak Arofah, Desa Karangbunga, Kecamatan Mandastana, Baritokuala yang akan disalurkan kembali ke masyarakat yang memerlukan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan pengedaran hewan kurban khususnya di kota Banjarmasin dengan kriteria sudah kita tentukan bagi warga Kepetar Kota Banjarmasin yang ingin mau beli atau berimpak untuk disalukan di mesin-mesinnya nanti bisa hubungikan apa namanya kurban di Lazismo kota Banjarmasin Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya, like juga video-videonya komen and share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati